Mau menjadi negara maju, infrastruktur harus menjadi juga bagian penting dalam pembangunan. Karena dengan pembangunan infrastruktur, kita mengurangi yang namanya kos logistik kalau kita mau berkompetisi. Dengan infrastruktur juga kita memperbaikin yang namanya ekosistem distribusi. Sehingga rakyat, perusahaan bisa memproduksi dengan baik dan ter-deliver dengan baik ke titik yang memerlukan daripada hasil produksi itu. Belum lagi kita ke dunia. Yang hari ini sekarang kita memposisikan sebagai supply chain dunia. Hasilnya contoh kita lihat, tol Sumatera. Dengan tembus tol Sumatera dari mulai Palembang, Lampung, nyebrang ke Jawa, Jawa-nya juga tembus. Kemarin saat mudik, orang lupa. Orang melihat hanya mobil dan motor. Dan ada kenaikan mobil 26 atau 27 persen. Tapi datanya yang luar biasa Pak, kenaikan logistik daripada truk 144 persen. Loh, artinya apa? Nah ini ada pertumbuhan ekonomi yang nyata. Lalu coba kita lihat, pertumbuhan listrik di Sumatera di sekitar jalan tol meningkat sekali. Nah ini yang sama-sama proven, terbukti bahwa yang namanya pembangunan infrastruktur ini sangat dipentingkan untuk tadi mendorong pertumbuhan ekonomi. Dalam 10 tahun terakhir, kita juga melihat dan merasakan berbagai kemajuan hasil pembangunan infrastruktur. Infrastruktur vital meningkat signifikan, baik kuantitas maupun kualitas. Panjang jalan nasional yang sebelumnya tercatat 46.432 km tahun 2014, meningkat 1.385 km menjadi 47.817 km pada tahun 2022. Jalan tol antar provinsi dan kabupaten meningkat drastis. Yang sebelumnya 464.280 km menjadi 501.344 km. Jalan tol juga meningkat sangat tajam, yaitu 930 km pada tahun 2014 menjadi 2.499 tahun 2022. Meningkat 1.500 km, dan 1.800 km sedang dalam tahap pembangunan. Jalan tol Trans Sumatera dari Bakahuni sampai Bandar Aceh kurang lebih itu 2.765 km. Yang waktu tempuhnya itu, waktu sebelum ada jalan tol itu adalah mungkin 5 atau 12 jam dari Palembang ke Bakahuni. Sekarang sudah menjadi hanya 3.5 atau 4 jam saja. Dan jadi, itu sangat membantu untuk perpindahan arus barang dan manusia dari satu tempat ke tempat lain. Kurang dari 10 tahun terakhir, pembangunan jalan tol di Indonesia sangat jelas terlihat dengan perbedaan lebih dari 2.000 km. Sebagai pemimpin yang berkomitmen, Presiden Jokowi terus membawa Indonesia menuju masa depan yang lebih baik melalui pembangunan infrastruktur yang cerdas dan terencana. Meskipun di awal banyak yang pesimis, suara sumbang dan kritik terhadap masifnya pembangunan jalan tol yang pernah ditujukan kepada Presiden Jokowi, kini sudah tak terdengar lagi, karena masyarakat kini telah merasakan manfaat besar dari hadirnya jalan tol. Dengan berbagai pencapaian hebatnya dalam pembangunan jalan tol, Presiden Jokowi telah membawa Indonesia ke tingkat baru dalam pengembangan infrastruktur. Panjangnya jalan tol yang dibangun di era kepemimpinan Presiden Jokowi, menjadikan Indonesia sebagai negara yang memiliki jalan tol terpanjang di Asia Tenggara, mengungguli negara tetangga seperti Malaysia. Badan pengatur jalan tol di bawah Kementerian PUPR mencatat bahwa sejak tahun 1978-2014, panjang jalan tol di Indonesia baru sepanjang 780 km. Namun, hingga pertengahan bulan Januari 2024, total panjang jalan tol yang telah beroperasi mencapai 2.816 km. Artinya, terjadi penambahan sebesar 2036 km panjang jalan tol dalam waktu kurang dari 10 tahun terakhir di bawah kepemimpinan Presiden Jokowi. Jalan tol tersebut tersebar di beberapa pulau, dengan rincian panjang di Pulau Jawa sepanjang 1782,47 km, Pulau Sumatera sepanjang 865,43 km, Pulau Kalimantan sepanjang 97,27 km, Pulau Sulawesi sepanjang 61,64 km, dan Pulau Bali sepanjang 10,07 km. Pembangunan jalan tol saat ini difokuskan untuk menunjukkan jaringan jalan tol dan mengatasi kesunjangan antar kota-kota di pulau-pulau tersebut. Jalan tol memiliki peran penting dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi selatu wilayah. Selain itu, jalan tol juga menjadi akses penghubung antar wilayah yang tersebar di 5 pulau di Indonesia, yaitu Pulau Jawa, Pulau Sumatera, Pulau Kalimantan, Pulau Sulawesi, dan Pulau Bali. Pembangunan jalan tol Trans Sumatera misalnya, yang hingga sekarang terus sedikisa pengerjaannya untuk semakin menghubungkan Provinsi Lampung hingga aja. Saat ini semua provinsi di Pulau Sumatera telah dibangun jalan tolnya, sebagian besar bahkan sudah selesai. Pembangunan jalan tol di Indonesia di era kepemimpinan Presiden Jokowi memberikan dampak yang signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di berbagai wilayah. Pembangunan jalan tol di Sumatera yang mampu menghubungkan beberapa wilayah telah berhasil menggerakkan pertumbuhan ekonomi di daerah yang dilintasi oleh jalan tol tersebut. Langkah-langkah progresif dan pembangunan jalan tol ini bukan hanya menciptakan jalan fisik, tetapi juga menciptakan fondasi yang kokoh untuk pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan kesejahteraan masyarakat. Provinsi Papua merupakan provinsi dengan wilayah terluas dan potensi kekayaan alam yang melipah, baik pertambangan, pertanian, kehutanan, sektor kelautan, dan perikanan. Potensi besar ini harus betul-betul dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk kemampuan rakyat dan guna mendungkrak pertumbuhan ekonomi dan pemberataan di tanah Papua. Banyak pekerjaan-pekerjaan yang harus kita kerjakan, terutama membangun daerah-daerah terisolir, membangun daerah-daerah yang ada di kawasan perbatasan, dan kunci untuk menggerakkan perekonomian, juga pemberataan pembangunan di Papua adalah percepatan pembangunan infrastruktur, pembangunan bandara, pelabuhan, jalan, dan jepatan sehingga mampu membuka semua wilayah di tanah Papua dari isolasi serta memperancar konektivitas antar wilayah, antara kabupaten, dan antara daerah. Wilayah Papua saat ini semakin berkembang dengan pembangunan dan kegiatan ekonomi yang terus meningkat pesat. Hal ini tidak lain berkat pembangunan fasilitas dan infrastruktur yang dilakukan pemerintah di bawah komando Presiden Jokowi. Meski masih banyak kalangan yang menganggap masyarakat Papua tidak membutuhkan itu, namun Presiden Jokowi tetap teguh dengan komitmennya untuk memajukan Papua. Hingga detik ini Jokowi tetap melanjutkan pembangunan di Papua, salah satunya Jalan Trans Papua. Pengerjaan mega proyek pembangunan strategis di Papua dimulai dari Jalan Trans Papua Ruas Jayapura-Wamena segmen LLIN. Walaupun banyak menghadapi tantangan, tapi pemerintah terus fokus pada pembangunan proyek tersebut dan ditargetkan selesai pada tahun ini. Panjang Jalan Trans Papua dari Jayapura ke Wamena, yakni 575 km, melewati dua kebupaten yaitu KEROM dan YALIMO. Jalan Trans Jayapura di Papua akan menjadi yang terpanjang di Indonesia. Kehadiran Jalan Trans Papua Ruas Jayapura-Wamena sebagai bagian dari Jalan Nontol yang merupakan tulang punggung regional di Papua. Ruas Jayapura-Wamena memiliki peran vital karena menyambungkan daerah pesisir dengan pegunungan. Dari Jayapura kendaraan melintasi KEROM, YALIMO hingga Wamena di Papua-Pegunungan. Dengan pembangunan ini, hutan lebat, sungai, dan gunung tinggi yang biasa tampak dari pesawat kini bisa dilalui dengan mobil atau motor. Jalan Trans Papua benar-benar membelah perkampungan hingga hutan belantara di pegunungan. Untuk diketahui percepatan pembangunan merupakan misi pemerintahan era presiding Jokowi dalam rangka memajukan Papua. Jokowi selalu menegaskan tidak ingin ada perbedaan kemajuan antara Indonesia bagian Barat dan Timur. Pembangunan tidak hanya akan berpusat di Jawa, tapi juga dilakukan dari Sabang sampai Merauke. Meski pembangunan dianggap tidak mengedepankan konteks non-ekonomi seperti relasi sosial dan lingkungan hidup, tapi pembangunan Jalan Trans Papua telah berdapat positif pada peningkatan layanan dasar kesehatan dan pendidikan orang asli Papua. Warga lebih mudah mengakses sekolah-sekolah di wilayah perkotaan. Petugas kesehatan juga jadi lebih sering berada di tempat karena angkutan ke tempat tugas lebih lanjar. Dan mudah terjangkau dari wilayah tempat tinggal mereka. Papua sebagai wilayah paling timur di Indonesia memiliki berbagai potensi yang bisa menjual dan meningkatkan APBD, seperti pariwisata, hasil bumi, dan hasil tambang. Kegayaan sumber daya alam di bumi cenderawasi diolah dengan sangat baik agar bisa memakmurkan rakyat. Pemerintah pusat juga mendukung dengan pembangunan infrastruktur sehingga mobilitas masyarakat dan proyek-proyek berjalan dengan baik. Pertumbuhan ekonomi di Papua terus mengalami peningkatan. Hal ini sangat bagus karena menunjukkan keberhasilan program kecepatan pembangunan untuk meningkatkan sektor perekonomian di bumi cenderawasi. Tidak ada lagi kesenjangan antara di Papua dengan daerah lain di Indonesia. Terima kasih telah menonton!